Tak banyak terekspos media, ternyata ada keterlibatan Ibnu Sutowo terkait pendirian Pertamina lho, benarkah? Berikut ulasannya. Pria bernama lengkap, Lieutenant General TNI Prof. Dr. Heji Ibnu Sutowo DSJ, lahir di Yogyakarta 23 September 1914, diberi kepercayaan oleh Kepala Staf Angkatan Terat, Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Operasi Sadar. Sejak tahun 1955, Ibnu menjadi Panglima TT2 Sumatera Selatan, kini Kodam Sriwijaya. Maksud penunjukan itu, seperti ditulis Mara Karma dalam Ibnu Sutowo mengembang misi revolusi sebagai dokter, tentara, pejuang minyak bumi untuk mengembalikan normalisasi di kalangan pejabat militer TT2 Sumatera Selatan, terutama menyelamatkan kilang-kilang minyak di Pelaju dan Seigerong dari perbuatan sabotase. Pada 10 Desember 1957, KSAD menunjuk Ibnu Sutowo sebagai direktur utama perusahaan tambang minyak. Semula perusahaan itu bernama PT. Eksploitasi Tambang Sumatera Utara, kemudian diganti menjadi perusahaan minyak nasional Permina. Perusahaan tersebut belakangan menjadi perusahaan raksasa. Ibnu Sutowo pun tercatat sebagai direktur utama pertama dari BUMN yang kini bernama PT. Pertamina. Ibnu merupakan seorang dokter. Ia lulusan Netherlands Indische Arsen School Nias alias sekolah dokter Hindia Belanda di Surabaya. Ibnu beruntung punya kolega militer di Sumatera Selatan yang paham soal perminyakan. Pangkatnya lebih rendah pula. Orang itu adalah Mayor Johannes Markus Patiasina. Usianya 2 tahun lebih tua dari dirinya. Patiasina adalah satu di antara sekelintir manusia Indonesia yang bekerja di bidang perminyakan zaman Hindia Belanda, ujar Ibnu Sutowo dalam memoarnya yang dituturkan kepada Ramadan KH. Di masa revolusi juga, Ibnu Sutowo sudah kenal Patiasina yang menjadi manajer per miri. Mereka berdua menurut James Busaden mendirikan firma musik untuk menjual karet dan minyak ke Singapura melalui Jambi. Beberapa pekerja di bawah Patiasina pun dikerahkan dari Mangunjaya ke Jambi untuk mengolah bahan bakar mentah. Usaha itu terkait perlawanan atas 10 kade laut Belanda 1947-1948. Pada 1949, Patiasina tergabung pula dalam Divisi Sriwijaya di Sumatera Selatan. Di masa revolusi, dengan keahlian minyak dan latihan dari Giyugun membuatnya dengan mudah diangkat sebagai kapten. Setelah daerah Sumatera bergulak gara-gara pemerintah revolusioner Republik Indonesia, PRRI, Patiasina melakukan hal besar di bawah Komando Ibnu. Saya berikan tugas itu kepada Mayor J.M. Patiasina yang datang bulan April 1958 dengan satu batalion tentara pasukan Divisi Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pada Mei 1958, Patiasina diangkat menjadi direktur teknik dan eksploitasi. Belakangan, Patiasina menjadi orang penting di Pertamina dengan Ibnu Sutowo sebagai atasannya. Demikianlah kisah singkat Ibnu Sutowo dalam mendirikan dan mengembangkan Pertamina. Semoga hal tersebut dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!